Jadi aku ngerasa kayak terintimidasi Yo, sup guys, welcome back again Jadi kali ini aku menemukan satu permasalahan Yang dimana permasalahan itu menyangkut nama aku Maksudnya bukan nama aku tercoreng atau gimana Tapi nama aku itu kan tercuma terdiri dari satu kata Ya gitu jadinya aku susah untuk melakukan Atau menggunakan nama aku di internet gitu Jadi aku bakal liatin ke kalian Kenapa aku ngerasa nama aku susah untuk digunakan di internet Dan aku ngerasa kayak aku terintimidasi dengan sistem yang ada gitu Karena gini, karena nama aku terdiri dari satu suku kata Dan di setiap kita mau registrasi di internet Itu pasti menggunakan dua kolom, nama depan dan nama belakang Jadi aku ngerasa kayak terintimidasi Karena disitu biasanya tidak boleh mengosongkan Untuk nama depan dan nama belakang Jadi aku bakal kasih lihat ke kalian ini buktinya dia Kalau memang betul Nama aku itu susah untuk digunakan di internet Dan juga di setiap untuk registrasi terdiri dari dua kolom Nama depan dan nama belakang Yuk kita lihat Oke jadi kita bakal langsung aja ke yang tadi aku bilang Kalau aku bakal nunjukin ke kalian Kalau misalkan di internet itu nama aku susah untuk digunakan Karena terdiri hanya dari satu suku kata Ya nama aku Ferdiansyah Udah gitu doang singkat padat jelas Jadi pertama kita buka di google Ini Misalnya aku bikin nih nama aku Ferdiansyah Ini kan gak bisa nih ya Ini udah ada lingkar merah Nah disini ada tulisan Tidak boleh dibiarkan kosong Jadi kalau misalkan ini dipisah gini Yang terjadi nanti setelah aku selesai registrasinya Namanya akan terpisah Jadi Tetap gak bisa Karena kadangkala Kalau misalkan Akun ini Bakal ditautin ke kartu kredit atau ke kartu debit Dia harus sama nama ini Dengan Dengan kartu debit atau kartu kredit yang punya aku yang asli gitu Jadi harus benar-benar nama asli Nama yang sebenarnya gitu Oke Yang kedua itu Paypal Tadi aku udah coba untuk merubahnya Gak bisa Nah ini udah ke edit nama Kita coba untuk edit nama Nah Nah Pas kita untuk ngubah Untuk ubah namanya nih Dia gak mau Jumbul kayak gini harus isi Jadi Gimana aku supaya bisa Untuk menggunakan nama dengan satu kata ini Dengan satu kata ini Itu gak bisa Nah Untuk di bagian sini ini Kita bisa lihat Namanya Terpisah gini Pake spasi Karena Aku bikinnya tadi di kolom Nama depan dan nama belakang Makanya jadinya kayak gini Dan gak bisa Jadi yaudah gitu Dan aku ini belum ngaitin ke Kartu debit aku jadinya Yaudah jadi segitu dulu Oke Jadi itu dia tadi permasalahannya Terus kalau misalkan kalian punya ide Ataupun punya solusi untuk aku Dengan nama yang cuma satu kata ini Untuk bisa dikaitkan akun debit aku Untuk menghasilkan uang lah intinya Kalian bisa Tulis di kolom komen Kalian cerit-cerit aja Gimanapun itu intinya solusi ya Jangan yang sembarangan Terus jangan lupa juga untuk Like Share dan Subscribe channel aku dan See you next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.